Hai semua Seiring kemajuan zaman, proses pengemasan modern pun semakin berkembang. Oleh karena beragamnya permintaan pasar, proses pengemasan teknologi modern yang canggih diciptakan untuk meningkatkan mutu dan juga daya jual dari sebuah produk. Berikut ini beberapa teknologi modern dan canggih dalam pengemasan. Seperti apa ya prosesnya? Yuk, check it out! Melon Mold Kita semua tentu tahu semangka kan? Gua yang dikenal segar dan manis ini biasanya berwarna hijau dan berbentuk bulat atau sedikit loncong. Tapi bagaimana kalau ternyata enggak semua semangka di dunia ini berbentuk bulat? Petani lokal di sebuah desa di Pulau Shikoku, Jepang mengembangkan semangka berbentuk kotak. Sebetulnya bagaimana sih cara membuat semangka berbentuk kotak? Semangka kotak ditumbuhkan dalam sebuah wadah pembentuk dari plastik keras ketika masih muda. Kemudian para petani menunggu semangka tumbuh dan mengisi seluruh wadah pembentuk sebelum kemudian dipanen. Cara perawatan dan metode menumbuhkan semangka kotak yang sulit inilah menyebabkan harga semangka kotak menjadi lebih mahal. Ternyata semangka enggak dibentuk menjadi kotak aja lho. Beberapa wadah pembentuk semangka yang lainnya seperti bentuk hati juga diproduksi. Serpa 2000 WA Kita pasti juga sudah tahu ada banyak sekali produk yang dijual di pasaran. Tapi kita enggak pernah tahu bagaimana produk-produk itu dikemas. Mesin pengemas produk otomatis secara horizontal ini dibuat oleh Serpa Packaging Solution. Mesin ini melipat kertas kardus pembungkus namun tidak menutup seluruh produknya. Karena hanya bertujuan untuk menjaga agar produk tidak terbuka dengan mudah. Seperti yang kita lihat, mesin ini digunakan di industri yang memproduksi nasi instan dan lilin mainan anak-anak. Mesin ini memproses seluruh pengemasan produk, mulai dari melipat kertas kardus pembungkusnya hingga merekatkan kardus pembungkus dengan lem. Produktivitas mesin ini sangatlah tinggi, bahkan mencapai hingga 300 putaran penuh per menitnya. JLS Automation Osprey Seperti yang kita tahu, produk-produk di supermarket yang kita kenal telah dikemas dalam karton pembungkus yang tertutup rapat. Kalau kamu penasaran siapa sih yang masukin produk tersebut satu persatu ke dalam karton, maka mesin yang satu inilah yang melakukannya. Mesin Automation Osprey ini diproduksi oleh perusahaan asal Amerika yang berfungsi untuk memasukkan produk ke dalam kemasan karton. Produktivitas mesin ini tergantung dengan jumlah lengan yang dimilikinya, yang bisa berkisar antara 125 hingga 200 produk per menit. 4. Bob's Master Fold Mesin ini diproduksi oleh perusahaan asal Swiss, bahkan dengan bangganya menjuluki sebagai mesin pembuat kemasan tercepat yang pernah ada di pasaran. Mesin ini memang memiliki level otomatisasi yang sangat tinggi, fasilitas yang sangat lengkap dan juga sangat ergonomis. Kecepatan mesin yang satu ini bisa mencapai 600 meter kemasan per menit. Mesin yang satu ini memiliki berbagai jenis pelipatan kemasan, serta dapat memproses material pembungkus yang sangat bervariasi, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Kelebihan dari mesin yang satu ini dibandingkan dengan mesin-mesin pembuatan kemasan yang lainnya, yaitu dapat membuat kemasan yang bahkan di luar standar ukuran kemasan biasa. Selain itu, mesin ini juga bisa dengan otomatis membuang kemasan yang cacat. 5. Ergo Pack Expert Line Setelah dikemas, produk-produk sebelum didistribusikan tentu perlu dikemas lagi dalam ukuran paket yang besar. Nah, mesin yang satu ini berfungsi untuk mengamankan kemasan dan paket agar nggak banyak mengalami kerusakan ketika diangkut ataupun dipindahkan. Bayangkan, mengikat tali pengikat kemasan besar secara manual tentu akan melelahkan. Sangat sulit dan memakan banyak waktu. Mesin inilah jawabannya. Mempermudah proses mengikat tali pengikat kemasan besar dalam waktu kurang dari 1 menit. 6. MSK Multitech Mengamankan produk agar nggak mudah bergeser dalam kemasan juga merupakan hal yang sangat penting dalam industri pengemasan produk. Berbagai perusahaan memikirkan berbagai cara agar dapat mengangkut dan memindahkan produk dalam jumlah yang besar dan aman. Salah satunya adalah dengan membungkusnya dengan plastik sink wrap. Metode pengemasan ini digunakan di berbagai industri, mulai dari industri makanan, pengemasan kalencat, dan juga berbagai produk lainnya. Cara pengemasannya pun terhitung cukup mudah. Prosesnya hanya terdiri dari dua tahap. Yang pertama, mesin menyiapkan plastik transparan besar dan digunakan untuk membungkus sejumlah produk yang telah disiapkan. Tahapan yang kedua adalah pemberian perlakuan panas sehingga plastik membungkus mengkerut dan secara langsung mengikat rat produk-produk yang telah disiapkan. Nah, setelah itu produk siap deh untuk diangkut. 7. Pepper Plus Coiler Seperti yang kita tahu, bentuk produk yang bermacam-macam membuat produk tidak mudah untuk diangkut dan dibindahkan tanpa mengalami kerusakan. Beberapa produk bahkan sangat rapuh dan memerlukan penanganan khusus dalam pengemasannya. Karena itulah, industri pengemasan berupaya untuk memikirkan cara untuk mengurangi kerusakan dalam pengemasan berbagai produk yang berbeda. Perusahaan asal Jerman, Storpec, membuat mesin penggulung kertas yang digunakan untuk menyumpal mengisi ruang kosong dalam kemasan sehingga dapat mengamankan produk dari goncangan dalam kemasan karton. Pepper Plus Coiler meningkatkan efisiensi proses pengemasan dengan sangat signifikan. Mungkin mesin ini akan sangat bermanfaat untuk pelaku usaha kecil seperti online shop ya? Nah, jadi gimana nih menurut kamu tentang teknologi pengemasan produk yang tadi? Coba kasih tahu komen kalian di bawah ya. Cukup sekian video kali ini, semoga bisa memberikan banyak informasi untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like and share juga. Tonton juga video kita yang lainnya. Oke, thank you guys. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like and share juga.